Intro Tabipun, salam FM Pada bulan Mei ini, secara khusus dunia pendidikan di Indonesia Merayakan ataupun memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei Kita sebagai insan pendidik Patut bersyukur atas kehadiran Ki Hajar Dewantara yang memperakarsai pendidikan di Indonesia Dan secara khusus kita rayakan, kita peringati pada tanggal 2 Mei Kami dari SD Francis Pusdua Rawal Laut Bandar Lampung Yang berkarya di bidang pendidikan khususnya di sekolah dasar Ingin berperan aktif dan selalu bergerak bersama dalam dunia pendidikan Sesuai dengan tema hardiknas kita pada tahun ini Selentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar Kami, insan pendidik SD Francis Pusdua Rawal Laut Terus berinovasi, berkreasi Agar mampu mewujudkan cita-cita pendidikan nasional kita Dan secara khusus bagi generasi Indonesia di masa yang akan datang Kami ingin mewujudkan pendidikan Guna pembentukan karakter generasi muda Indonesia Yang unggul, cerdas, dan berkarakter Kami juga selama ini mengusahakan berbagai kegiatan Untuk dapat mengasah seluruh kemampuan kami Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan Agar mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik SD Francis Pusdua merupakan salah satu sekolah swasta Di bawah naungan Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung Yang dikelola oleh para suster FSGM Pringsewo Dan puji Tuhan, kami memperoleh akreditasi A Sejak berdiri tahun 1963 SD Francis Pusdua terus aktif Bergerak, berinovasi, dan kreatif Dalam usaha mewujudkan generasi muda Indonesia Seperti yang tadi sudah saya paparkan di awal Kami ambil bagian dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Maka kami wajib dan harus terus bergerak Nilai-nilai dasar yang kami anut Yang kami hidupi sesuai dengan tujuan Dan dari karya pendidikan Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung Dalam mewujudkan visi dan memperjuangkan misi Sekolah Franciscus SD Franciscus II Menekankan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi Dalam proses pembelajaran Nilai-nilai dasar itu menjadi ukuran Apakah usaha kita Dijiwai oleh semangat muda asal mah atau tidak Maka kami memegang teguh nilai-nilai dasar itu Yang kami hidupi Dari semangat pendiri kongregasi suster-suster Franciscan Yang terletak di Princem Nilai-nilai dasar tersebut ialah Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman Cerdas Jujur Disiplin Dan toleransi Dalam mengembang seluruh pendidikan Yang ada di SD Franciscus II Kami Para suster Tenaga kependidikan Tenaga pendidik Bekerja bersama Dan kami membawa Seluruh tujuan Semangat Gaya hidup Sesuai dengan profil Komunitas Pendidikan Franciscus Kami bekerja bersama Di bawah naungan satu atap Yaitu Sekolah Franciscus Ada pun profil Pendidik Dan tenaga kependidikan Yang keseluruhan bekerja Di SD Franciscus II Rawalaut Semua mengarah kepada satu Hal yang mau kami capai Pertama Harus beriman mendalam Kedua Profesional dan komunikatif Ketiga Harus mempunyai jiwa kepemimpinan Ataupun leadership Yang keempat Cerdas Kreatif Kreatif Inovatif Dan berjiwa besar Sesuai dengan Teladan Semangat dari pendiri kami Selanjutnya Harus terampil Memanfaatkan ilmu pengetahuan Dan teknologi Sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini Selain itu juga Kami Pendidik dan tenaga kependidikan Harus menampakkan sikap peduli Terhadap martabat manusia dan alam ciptaan Hal ini juga seturu teladan Santo Franciscus Yang menjadi semangat juga Dalam kegiatan kami Selain itu Kami juga wajib Dan harus Peduli Terhadap martabat manusia Dan alam ciptaan Mencintai tanah air dan bangsa Toleran terhadap keragaman Jujur Penuh kasih Rendah hati Saling memaafkan Gembira Dan bersaudara Itu adalah profil pendidik dan tenaga Kependidikan SD Franciscus II Rawalawa Berikut adalah Guru-guru Yang mengampu Di beberapa kelas Dari jenjang kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Juga Beberapa guru mata pelajaran Yang berkarya Di SD Franciscus II Rawalawa Berikut adalah Guru kelas 1 Mereka bekerja bersama Untuk mendidik Generasi muda Yang mengawali Di kelas 1 Dengan berbagai macam Tahapannya Selanjutnya Ini adalah Para pendidik Di kelas 2 Mereka Membantu Anak-anak Untuk melanjutkan Jenjang selanjutnya Di tahapan Tahun ke-2 Di kelas 2 Dan Mereka Juga dibantu oleh Guru-guru kelas 3 Pada saat Mereka Naik ke jenjang Kelas 3 Ini adalah Guru kelas 3 Saat ini Yang membantu SD Franciscus II Dalam seluruh Kegiatan Membelajaran Selanjutnya Setelah kelas 3 Anak-anak akan Naik tingkat Ke kelas 4 Dan berikut adalah Guru-guru Yang membantu Anak-anak Di kelas 4 Kemudian Anak-anak Akan melanjutkan Juga Ke tahap berikutnya Yaitu ke jenjang Ke jenjang kelas Lebih atas lagi Yaitu kelas 5 Dan ini profil Dan ini profil dari Guru kelas 5 Yang membantu SD Franciscus II Mendidik Anak-anak Dan pada Tahap terakhir Yaitu kelas 6 SD Franciscus II Juga Mempunyai Empat Tenaga pendidik Untuk mendampingi Putra-putri belajar Di SD Franciscus II Rawalau Selain itu Selain wali kelas Yang tadi Sudah mendampingi Dari kelas 1 Sampai dengan Kelas 6 Anak-anak Juga Dibimbing Diarahkan Dibantu Dalam seluruh Kegiatan Pembelajaran Oleh 8 Guru Mata Pelajaran Berikut Adalah Guru Mata Pelajaran Agama Yang akan Membantu Dan selalu Membantu Kelas 1 Sampai dengan Kelas 6 Dalam Belajar Agama Dan Budi Bekerti Selain itu Juga Dibantu Oleh Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Supaya Anak-anak Kita Juga Terampil Menggunakan Bahasa Asing Salah Satunya Bahasa Inggris Untuk Menyiapkan Mereka Pada Saat Nanti Memasuki Dunia Kerja Mereka Wajib Tahu Dan Bisa Serta Terampil Menggunakan Bahasa Inggris Selanjutnya Untuk Memperdalam Pengetahuan Mereka Akan Teknologi Dan Komunikasi Dalam Media Dan Berbagai Macam Ilmu Pengetahuan Mereka Juga Dibantu Oleh Dua Tenaga Pengajar Guru Mata Pelajaran Teknik Mereka Berproses Seiring Dengan Kebutuhan Tuntutan Dunia Pada Saat Ini Selain Itu Supaya Anak-anak Tetap Sehat Tetap Bugar Anak-anak Juga Dibantu Dibimbing Diarahkan Oleh Guru Mata Pelajaran PCOK Ada Dua Orang Yang Akan Membantu Dan Selalu Membantu Dari Kelas 1 Sampai Dengan Kelas 3 Kelas 4 Sampai Dengan Kelas 6 Selain Itu SD Franciscus 2 Juga Didukung Dan Bersama-sama Memberikan Pelayanan Salah Satunya Dari Staff Administrasi Yang Senantiasa Membantu Kebutuhan Anak-anak Dan Siap Melayani Kebutuhan Yang Ada Dalam Proses Pendidikan Staff Administrasi Ada Tiga Mereka Bekerjasama Dalam Pelayanan Untuk Mendukung Literasi Dan Juga Membuka Cendela Pengetahuan Anak-anak SD Franciscus 2 Memiliki Perpustakaan Yang Sangat Luas Ada Lantai Satu Dan Juga Ada Lantai Dua Didampingi Oleh Salah Satu Pustaka Wati Yang Senantiasa Bersedia Melayani Kebutuhan Anak-anak Dalam Pengetahuan Khususnya Untuk Berliterasi Selain Itu Kami Juga Dibantu Oleh Bagian Tata Usaha Agar Semua Berjalan Dengan Baik Mereka Juga Bergerak Aktif Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada Selain Tenaga Di Bagian Administrasi Tata Usaha Dan Sebagainya Kami Kami Juga Dibantu Oleh Beberapa Tenaga Kependidikan Dalam Membantu Kami Menyiapkan Kebersihan Kelas Dan Lain Sebagainya Ada Karena Membantu Menyiapkan Peserta Didik Pada Saat Awal Masuk Sekolah Ini Memasuki Gerbang Sekolah Sampai Dengan Nanti Pulang Sekolah Dan Juga Supaya Memperoleh Keamanan Dalam Seluruh Proses Pendidikan Yang Ada Di SD Franciscus 2 Selain Itu Kami Juga Mempunyai Profil Untuk Peserta Didik Peserta Didik Yang Kami Bantu Dalam Seluruh Proses Pendidikan Harus Pertama Beriman Mendalak Selanjutnya Aktif Menciptakan Kenyamanan Dan Kondisi Yang Kondusif Dalam Seluruh Proses Pembelajaran Dan Ini Wajib Semua Menciptakan Kondisi Suasana Yang Kondusif Selain Itu Kami Juga Ingin Menanamkan Rasa Cinta Terhadap Tanah Air Maka Profil Peserta Didik SD Franciscus 2 Harus Bangga Toleran Terhadap Keragaman Yang Ada Di Indonesia Selain Itu Juga Peserta Didik Wajib Mempunyai Kedisiplinan Diri Memiliki Rasa Tanggungjawab Kemandirian Dan Semangat Untuk Terus Belajar Dan Belajar Anak 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 Juga Cerdas Harus Cerdas Kreatif Inovatif Dan Berjiwa Besar Terbuka Mampu Membangun Kerjasama Agar Mampu Juga Memiliki Pandangan Yang Luas Karena Mampu Bekerjasama Dan Terbuka Serta Berjejaring dengan siapapun berkaitan dengan tuntutan zaman saat ini peserta didik juga diasah ditempa supaya terampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka mereka tadi juga dibantu oleh dua guru berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai generasi muda yang memiliki semangat dari Santo Franciscus anak-anak juga ditempah agar peduli terhadap martabat manusia dan alam ciptaan ini ini adalah kekasan dari hidup Santo Franciscus maka kita ingin meneladani keteladanannya kami juga mendidik dan menepah menempa anak-anak untuk bersikap jujur jujur dan jujur selain itu juga harus mempunyai jiwa penuh kasih rendah hati saling memaafkan gembira dan bersaudara itu adalah profil dari peserta didik yang wajib dan harus kami laksanakan kami laksanakan dan kami berikan kepada anak-anak selanjutnya kita masuk pada profil orang tua peserta didik SD Franciscus II Rawalau yang pertama harus beriman mendalam selain itu selain itu wajib mendukung visi misi moto nilai-nilai peraturan dan seluruh program yang ada di sekolah ini serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung seluruh proses pembelajaran selanjutnya profil orang tua peserta didik yaitu wajib mampu bekerja sama dengan kepala sekolah guru karyawan dan semua orang tua peserta didik untuk menciptakan persaudaraan sejati selain itu juga kami ingin menanamkan semangat cinta tanah air dan bangsa toleran terhadap keragaman serta peduli pada martabat manusia dan alam ciptaan sesuai dengan teladan Santo Franciscus dan hal utama juga profil orang tua peserta didik SD Franciscus II yaitu jujur berpegang teguh pada kebenaran santun dalam berbicara bertingkah laku berpakaian berlalu lintas dan juga santun dalam menggunakan alat-alat komunikasi dan media sosial apalagi pada saat ini media sosial sangat berkembang luas kita wajib kita wajib membangun profil orang tua peserta didik dengan kesantunan dalam bermedia dan dijiwai oleh semangat muder Anselma pendiri kongregasi kami yang mempunyai jiwa ataupun semangat cinta kasih Allah yang penuh kerahiman maka orang tua peserta didik juga harus mampu bersikap penuh kasih rendah hati saling memaafkan gembira dan bersaudara ketiga profil dari guru pendidik tenaga kependidikan peserta didik dan orang tua wajib kita laksanakan dan terus kita upayakan agar profil itu masuk ke dalam jiwa kami jiwa kita semua dan akhirnya menjadi gerakan hidup bersama dan juga kekasan dari kehidupan kita kita pendidik tenaga kependidikan orang tua peserta didik dan peserta didik bergerak maju berkolaborasi dan berinovasi secara dinamis efektif dan kreatif hingga sampai pada tahun 2021 ini kita terus bergerak maju seiring tuntutan pendidikan yang ada guna mendukung gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden RI Joko Widodo beberapa tahun yang lalu kami pun bergerak dengan memperkuat karakter peserta didik kami melalui harmonisasi olah hati olah rasa olah pikir dan olah raga dari kesatuan gerakan yang memperkuat karakter anak-anak kami insan pendidik SD Franciscus 2 rawa laut dinamis dan kreatif mencoba mengoptimalkan peran kami dalam pendidikan dan selalu mengedepankan penguatan pendidikan karakter yang berporos pada peran serta dan kontribusi tripusat pendidikan yaitu keluarga sekolah dan masyarakat kami bekerja sama dalam proses pendidikan dan moto sekolah kami yaitu Franciscus Manianimus yang berarti Franciscus berjiwa besar penguatan pendidikan karakter yang kami laksanakan merupakan gerakan bersama dari sekolah kami untuk dapat menyiapkan peserta didik dengan karakter mulia dan kompetensi abad 21 dan sekarang kami terus berproses di dalamnya untuk memperkuat pendidikan karakter dengan 5 pilar pendidikan karakter sekolah Franciscus gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi utama dari pembangunan karakter bangsa dan merupakan transformasi dari penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan kami yang mendidik putra-putri di sekolah dasar wajib membantu menguatkan pendidikan karakter peserta didik nilai utama penguatan pendidikan karakter yang digerakkan yang dijalankan yaitu religius nasionalis mandiri gotong royong dan integritas lima nilai utama ini kami laksanakan dalam seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah dari budaya keseharian budaya sekolah mingguan bulanan semesteran dan tahunan semua berdinamika dalam proses penguatan pendidikan karakter dimensi pengolahan karakter terus kami tanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak memperoleh pendidikan karakter secara holistik anak kita siapkan tidak hanya cerdas dalam hal intelektual tetapi juga harus cerdas dalam seluruh dimensi kehidupannya melalui olah hati olah rasa dan olah pikir kami kami terus bergerak membantu peserta didik untuk berkembang dalam kepribadiannya yang unggul empat dimensi pengolahan karakter sesuai dengan PPK Franciscus yang pertama olah hati berkaitan dengan beriman bertakwa jujur adil tertib taat aturan bertanggung jawab empati berani mengambil resiko pantang menyerah rela berkorban berjiwa patriotik murah hati rendah hati dan teristerang selanjutnya dalam olah pikir ada faktor cerdas kritis kreatif kerja keras cekatan mampu memacahkan masalah inovatif mempunyai rasa ingin tahu produktif dan juga mampu berorientasi pada IPTEC dan akhirnya mampu merefleksikan apapun yang terjadi dalam kehidupannya selanjutnya pada dimensi olah rasa dan olah karsa anak-anak kami didik untuk berjiwa besar gembira bersaudara saling menghargai kotong royong kerjasama ramah hormat toleran nasionalis peduli cinta tanah air kerja keras dan juga mampu menghargai selanjutnya pada dimensi yang keempat pada olah raga dan kinestetik kami juga mendidik anak-anak untuk hidup bersih sehat sportif tangguh handal berdaya tahan dapat dipercaya bersahabat cinta lingkungan kooperatif ceria gigi dan berani itulah empat dimensi pengolahan karakter sesuai dengan pilar pendidikan karakter di SD Francis Kusbuang dan kami melaksanakan penguatan pendidikan karakter berpedoman pada buku yang telah kami susun berdasarkan izin dari yayasan kami menggunakan buku pedoman penguatan pendidikan karakter dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada dua buku yang menjadi pedoman penguatan pendidikan karakter kami selain itu dalam keseharian pada saat kami melakukan pembelajaran tatap muka kami juga menggunakan beberapa simbol yang dapat memperkuat anak-anak untuk memahami kekasan ataupun nilai-nilai dari penguatan karakter kami pin yang saya pakai dan juga yang ada di layar disediakan bagi anak-anak dan wajib digunakan oleh anak-anak sebagai tanda bahwa mereka sebagai pendidik sebagai peserta didik yang dibantu oleh para pendidik dan kami semua yang ada di lingkungan pendidikan SD Franciscus 2 untuk melatih diri mengembangkan diri sesuai dengan penguatan pendidikan karakter pin yang berwarna merah dikhususkan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2 dan wajib digunakan setiap hari sedangkan pin untuk kelas 3 sampai dengan kelas 4 juga disediakan dengan warna yang berbeda selanjutnya pin untuk kelas 5 dan kelas 6 juga disiapkan untuk mereka gunakan setiap kali mereka ke sekolah pin-pin yang ada ini sebagai sarana untuk mereka anak-anak kita semakin menghayati nilai-nilai pendidikan karakter kami selanjutnya sesuai dengan pendidikan karakter yang digalakkan oleh pemerintah kami mengkristalisasikan penguatan pendidikan karakter nasional ke dalam 5 pilar pendidikan karakter sekolah Franciscus dengan 5 pilar pilar pertama cinta kasih Allah penuh kerahiman pilar kedua cerdas pilar ketiga jujur pilar keempat toleransi dan pilar kelima disiplin itu itu 5 pilar yang ada dalam penguatan pendidikan karakter sekolah Franciscus dalam 5 pilar sebagai pedoman peserta didik dan kami semua pendidik insan pendidik ada 27 karakter yang ada di dalam 5 pilar karakter Franciscus dan 135 indikator di dalam setiap karakter yang ada di jenjang SD hal ini kami satukan dan kami internalisasikan dalam seluruh proses kegiatan pembelajaran baik secara akademik maupun non-akademik sehingga nilai-nilai pendidikan karakter tersebut masuk dan meresap dan secara integral menyatu dengan kurikulum yang ada di sekolah ini di dalam buku penguatan pendidikan karakter ini yang menjadi pedoman kami ada peran sekolah peran guru dan peran orang tua di sana kami mempunyai peran masing-masing untuk pendampingi peserta didik dalam usaha penguatan pendidikan karakter lima karakter nasional yang kita terapkan dan yang ada di Indonesia yang sudah dicanangkan yang pertama religiusitas dalam pilar pendidikan karakter sekolah Franciscus kita kembangkan dalam pilar pengamalan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman yang kedua nasionalisme kita kembangkan dalam pilar toleransi terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia yang ketiga karakter mandiri dikembangkan kami kembangkan dalam pilar cerdas menjalani kehidupan di mana di dalamnya terdapat juga lima karakter dengan indikatornya yang secara detail sudah diurekan selanjutnya karakter gotong royong kami kembangkan dalam pilar disiplin dalam hidup pribadi dan dalam hidup bersama dan yang terakhir karakter integritas kami kembangkan dalam pilar jujur dalam pikiran perasaan perkataan dan tindakan itulah beberapa pilar dari penguatan pendidikan karakter yang kami laksanakan seturut dengan tuntutan pendidikan yang ada di Indonesia kami juga tetap mengembangkan ilmu pengetahuan anak-anak supaya anak-anak juga mampu memperoleh pengetahuan yang sesuai maka seluruh proses pendidikan yang ada di SD Franciscus 2 menggunakan kurikulum yaitu kurikulum nasional kurikulum 2013 ada empat aspek didalannya yang pertama kompetensi sikap spiritual yang kedua kompetensi inti sikap sosial yang ketiga kompetensi inti pengetahuan atau biasa kita sebut KI3 dan yang keempat kompetensi inti keterampilan atau biasa kita sebut KI4 hal ini menyatu dalam seluruh proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan anak-anak kita dalam proses belajar kurikulum 2013 menjadi pedoman kami dalam seluruh proses pelayanan pendidikan selain itu karena kita berdomisili di daerah Lampung di provinsi Lampung kami tetap pengembangkan muatan lokal sebagai kekayaan dan kekasan dari provinsi Lampung maka kami mengembangkan dan memberikan muatan lokal berupa pelajaran bahasa Lampung agar anak-anak mampu melestarikan bahasa setempat kekayaan yang luar biasa dari provinsi Lampung yaitu bahasa Lampung maka kita kembangkan kita tingkatkan keterampilan anak-anak dalam berbahasa Lampung selanjutnya berkaitan dengan tuntutan zaman anak-anak juga kami siapkan untuk mampu dan terampil berbahasa Inggris agar mereka juga mampu menyiapkan diri untuk jenjang kehidupan selanjutnya selain selain itu kami juga menyiapkan peserta diri kami dengan menyiapkan pembelajaran muatan lokal bahasa Mandarin kita menyiapkan mereka dengan berbagai bahasa agar keterampilan berbahasa anak-anak kita juga semakin diperkaya oleh kekayaan bahasa yang ada selanjutnya anak-anak juga kami siapkan dalam pembelajaran TIK teknologi informasi dan komunikasi supaya anak-anak terampil menggunakan media menggunakan teknologi yang saat ini sangat luar biasa berkembang di Indonesia tanpa teknologi kita tidak akan lancar melaksanakan berbagai macam kegiatan dan hal-hal lainnya maka kami perlu menyiapkan anak-anak untuk terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam hidup mereka nanti itu muatan lokal yang kami laksanakan selanjutnya SD Franciscus II Rawalau juga mengadakan berbagai kegiatan di luar pembelajaran akademik yaitu ekstra kurikuler salah satunya bidang non-akademik seperti olahraga misalnya bulu tangkis tenis meja futsal bola voli dan jaktur ini untuk mengembangkan fakat dan talenta anak-anak kita selanjutnya ekstra kurikuler di bidang non-akademik juga kami terapkan berkaitan dengan menari menggambar kulintang balet cetik bina vokal band dan dokter kecil ini kegiatan di luar akademik yang akan mengasah seluruh kemampuan peserta didik kita selanjutnya kegiatan wajib yang harus diikuti oleh peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yaitu yang pertama kegiatan pramuka kemudian ratrat bagi kelas 6 dan ini wajib kemudian bina iman yang kami laksanakan biasanya di hari Jumat bagi peserta didik yang beragama katolik selanjutnya juga ada kegiatan field trip dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di berbagai tempat selain itu juga kami mengasah bidang akademik dengan bina prestasi bagi anak-anak khususnya anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 ada matematika IPA IPS Bahasa Indonesia dan PKN kami ingin mengembangkan anak-anak secara keseluruhan kami juga mau meningkatkan literasi ataupun gerakan membaca anak-anak di sekolah kami kita tahu bahwa motivasi untuk membaca bagi anak-anak sampai saat ini masih tergolong rendah maka kami ingin membantu anak-anak menguatkan literasinya literasi keterampilan membaca ini sangat penting dalam kehidupan kita sebab melalui literasilah melalui membaca salah satu kegiatan literasi kita mampu memperoleh berbagai macam ilmu dan harus kita tanamkan sejak usia dini kecintaan ataupun kebiasaan untuk mau membaca kita semua wajib mendukung anak-anak mengembangkan literasinya di sekolah kami selain itu kami juga menerapkan gerakan 1821 dan kami upayakan terus walaupun seringkali kita mengalami hambatan karena berbagai macam situasi kami terus meminta kepada orang tua untuk mampu melakukan puasa gadget kurang lebih 3 jam saja dimulai pukul 18 sampai dengan pukul 21 apa gunanya supaya orang tua yang berada di rumah bisa menemani putra-putrinya untuk belajar bermain berbincang-bincang dan bersama dalam keluarganya menemani putra-putrinya sejenak dan kita puasa gadget hal ini tidak mudah tetapi kami ingin terus mendorong orang tua peserta didik agar mampu melaksanakan hal ini demi perkembangan putra-putri kita selain itu sekolah setelah menyiapkan pendidikan karakter penguatan pendidikan karakter kurikulum dan berbagai macam kegiatan yang terakumulasi dalam seluruh proses pendidikan yang ada di SD Franciscus 2 kami juga terbantu dan mengalami pembelajaran yang lancar karena sarana dan prasarana yang begitu lengkap di sekolah kami sarana dan prasarana ini adalah kebutuhan utama kami untuk membantu anak-anak yang mendukung seluruh proses pembelajaran kedung sekolah kami sangat luas ada 24 kelas dan beberapa laboratorium yang ada di dalamnya juga berpustakaan ruang-ruang yang begitu luas untuk proses pembelajaran ini ini juga ruang kepala sekolah dimana kami berinteraksi bersama dengan pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik serta orang tua ini gambaran ataupun denah dari ruang-ruang kelas yang ada di Franciscus 2 seperti yang tadi saya katakan kami juga mempunyai dua ruang laboratorium yang pertama komputer yang kedua laboratorium bahasa selanjutnya kami juga mempunyai ruang multimedia yang kami gunakan selama masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu memperlancar seluruh proses pembelajaran bagi peserta didik dan juga melakukan berbagai kegiatan yang ada di sekolah kami selanjutnya kami mempunyai ruang balet ruang tari yang kami siapkan bagi anak-anak untuk mengembangkan seninya di dalam menyiapkan mereka untuk masa depannya kami juga mempunyai ruang musik ruang band yang digunakan juga oleh anak-anak mereka mengasah keterampilan mereka mengembangkan kecintaan mereka terhadap musik dan di SD Franciscus 2 mempunyai kelompok band anak-anak yang juga menjadi kegiatan utama dalam ekstra kurikuler kami selanjutnya kami mempunyai aula yang cukup besar yang biasa kami gunakan juga untuk pertemuan-pertemuan dan juga kegiatan bagi anak-anak orang tua maupun bapak ibuk kami juga dilengkapi dengan berbagai prasarana lainnya yang cukup mendukung kegiatan anak-anak seperti lapangan yang begitu luas lapangan atas dan lapangan bawah hal ini sangat membantu anak-anak untuk berproses dalam pendidikan kami juga mempunyai lahan parkir yang cukup strategis dan juga nyaman untuk pendidik agar mereka dapat dengan nyaman memberikan pembelajaran dengan tempat parkir untuk menitipkan kendaraannya dengan aman dan nyaman di sekolah ini kami guru pendidik tenaga kependidikan dan semua yang bergerak aktif dalam seluruh proses pembelajaran di SD Franciscus 2 Rawalaut serentah bergerak mewujudkan Merdeka Belajar kita berupaya terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman supaya kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik kami juga selama masa pandemi COVID-19 ini menyiapkan pembelajaran secara daring sesuai dengan tuntutan zaman melalui pembelajaran dengan Zoom Meeting dengan Google Classroom dengan grup-grup WA yang ada di setiap kelas Google Formulir Youtube Sekolah dan lain sebagainya kami mau memberikan pelayanan yang terbaik di masa sulit sekalipun seperti saat ini maka kami akan terus bergerak dan bergerak mewujudkan pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045 kami juga ingin tetap bekerja sama dengan orang tua dan juga masyarakat sebagai tripusat pendidikan agar kami SD Franciscus 2 mampu seiring perkembangan zaman melayani anak-anak dengan baik sehingga anak-anak mampu memperoleh karakter yang unggul cerdas dan juga akhirnya mereka memperoleh pengetahuan yang sesuai sebagai bekal mereka untuk hidup selanjutnya pada bulan Mei yang sangat berarti bagi dunia pendidikan kami SD Franciscus 2 secara berturut-turut selama satu bulan ini akan mempersembahkan kreativitas kami masing-masing dari setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang akan yang akan terus dan terus berinovasi berkolaborasi bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan serentak bergerak mewujudkan berdeka belajar selamat selamat bagi kita semua insan pendidik dan semoga kita mampu membawa pendidikan Indonesia sesuai dengan tuntutan yang ada dan semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh usaha dan upaya kita insan-insan pendidik untuk dapat memberikan pendidikan yang sesuai dan juga mampu membangun generasi Indonesia yang hebat handal dan berkarakter selamat mengikuti seluruh proses kegiatan di SD Franciscus Dua Rawalaut dengan persembahan dari para guru pendidik dan tenaga kependidikan mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Mei yang akan datang salam sehat kita majukan pendidikan kita Tuhan memberkati untuk orang berjuang mohon doang yang giat membangun pendidikan serjas berkualitas Jaya Franciscus Jaya Franciscus Franciscus Terima kasih